Untuk target kami ke depan, kami ingin membuat farm yang lebih besar dan mungkin kami bisa memproduksi yang lebih banyak karena saat ini permintaan ekspor lobster air tower itu makin banyak-banyak meningkat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya M. Syahrir, sekarang pekerjaan Gota Polri dan bertugas di Polsek Sombopu Polri Segoa. Kami akan menjelaskan betapa nikmatnya berbisnis dan budidaya lobster air tower di mana di sini kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil budidaya lobster air tower ini. Untuk budidaya lobster air tower, saya rasa tidak terlalu sulit untuk membudidayanya karena pakannya hanya terkebanyakan dari sayur-sayuran kayak toge, wortel, labu siang, kentang. Dan untuk mengatur waktu dengan pekerjaan saya sih terlalu gampang karena makannya itu hanya dua kali sehari, yaitu pagi sama malam. Terima kasih telah menonton! Awalnya kami hanya coba, artinya sekedar hobi lah untuk belajar bagaimana budidaya lobster air tower. Tapi seiring berkembangnya waktu banyaknya permintaan untuk lobster air tower ini maka kami kembangkan menjadi budidaya dan sekarang sudah ada beberapa mitra kami di berbagai daerah. Terima kasih telah menonton! Karena hanya sekedar hobi, kami membeli satu set. Satu set itu sekitar 4 ekor jantan dan 6 ekor betina. Nah, kemudian dalam membeli budidaya itu di sekitar Makassar, kamu beli seharga 250 ribu rupiah. Saya merasa lebih banyak sukanya daripada dukanya. Walau dukanya mungkin apa ya, pada saat pemeliharaan burayak, karena memang situ agak sulit butuh perawatan yang agak istilah. Tapi untuk indukan tidak ada, tidak ada sulitnya. Kalau untuk pasar sekarang itu lobster air tawar lagi banyak yang konsumsi, banyak yang cari, apalagi rumah-rumah makan. Terus sekarang masyarakat makin rame untuk membudidayakan lobster air tawar. Untuk konsumen kami di lobster air tawar ini khususnya Sari Batam Farm, sudah sampai beberapa daerah, sudah pernah kami kirim ke Luwuk, Palu, Luwuk Banggai, Bahadopi, Pindrang, itu Luwuk, bulu kumba, sering untuk konsumsi, mereka jual di rumah makan mereka. Penghasilan untuk burayak, dalam satu bulan itu bisa sampai 500 per ekor, tergantung berapa ekor jumlah lobsternya yang sementara gendong telur. Dalam satu ekor lobster air tawar itu, dalam satu kali gendong telur itu bisa menghasilkan 100 sampai 200 ekor dalam satu ekor itu. Untuk target ekspor saat ini memang banyak permintaan, apalagi dari Jakarta itu, minimal dia 50 kg per minggu. Untuk saat ini kami belum bisa memenuhi syarat itu, karena untuk melayani di daerah Makassar saja makin banyak. Jadi untuk mudah-mudahan ke depannya makin banyak masyarakat yang berminat, dan makin banyak mitra-mitra kami, mudahan tahun depan kami bisa memproduksi skala ekspor. Mungkin kami bisa mengajak, untuk masyarakat luar di sana, khususnya mungkin anak-anak muda, atau yang belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap, mungkin bisa mengguluti lobster air tawar ini, karena mudahnya untuk berdaya lobster air tawar. Terus untuk waktu juga tidak terlalu memakan waktu yang banyak, dan kami juga bisa mengajak kepada mungkin teman-teman yang seprofesi, atau mungkin di luar profesi saya yang mungkin ya pegawai, bisa mungkin budidaya lobster air tawar ini dijadikan sampingan lah, hobi yang bisa menghasilkan cuan mungkin. Terima kasih telah menonton! Untuk target kami ke depan, kami ingin membuat farm yang lebih besar, dan mungkin kami bisa memproduksi yang lebih banyak, karena saat ini permintaan ekspor lobster air tawar itu makin banyak-banyak meningkat. Mudah-mudahan sadebatan farm ini makin bisa produksi yang banyak, dibantu dengan mitra-mitra kami, sehingga bisa sadebatan farm ini akan besar nantinya. Oke, kita jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Perjuang Pangan Indonesia, dengan klik like, subscribe, dan share ke berbagai teman-teman. Salam Pejuang Pangan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!